Gimana nih kerjaan pakoboy? Ya, baik-baik saja lalu. Semuanya kalau di sini lancar. Semua lancar. Masuk sini kotor. Keluar ke sini. Aduh, aduh, aduh. Aduh sakit, 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 aduh. Aduh, ini gitu. Aduh, berut saya sakit. Sakit sekali. Tolong luar itu. Baluna, kenapa? Sakit perut. Sakit sekali. Kenapa sakit perutnya? Tolong luarin dong kudanya di dalam perut. Orangnya gila sih, kambung. Oke. Hati-hati. Oke, Mbak Luna. Saya akan bantu ngeluarin kuda yang ada di perut Mbak Luna. Tapi Mbak Luna harus minum ya. Minum? Oke. Minta. Jus pasir ya. Jus pasir. Ya, terserah orang gila deh. Senang Mbak. Tarik nafas Mbak. Aduh. Gila. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Aduh, biasa aja dong. Nih, jus pasirnya silahkan diminum sama Mbak Luna. Ya, ya. 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 Terus kita apain nih, Nah? Ya bangunin. Eh, masa lagi pingsan gini di bangunin? Sayang, Nah. Sewek cantik kayak gini gak di apa-apain. Eh, dia lagi pingsan men. Gak ngerasain apa-apa. Nah, mending kita ajar. Eh, pasti pikiran lu sama sama gue kan? Sama dong. Emel. Lumayan. Lumayan. Gua yang ini tau. Waduh, sedap bener. Gua yang ini-ini. Nah, itu giliran lu. Eh, kudasanya udah bangun. Eh, udah keluar deh perut. Kudanya udah keluar. Tuh, kudanya tuh. Eh, coklat. Tuh, kudanya tuh. Kudasanya bukan coklat. Putih. Kudanya? Iya, kuda putih tuh udah keluar juga tuh. Iya, betul tuh kudanya. Kasiannya. Kasian banget ya. Gila-gila, cakep. Cakep-cakep gila. Ya, biarin dong. Permisi. Permisi. Saya mau beli kuda. Mau beli kuda nak. Kalau beli kuda di sini lengkap pak. Mau cari kuda kayak gimana? Betul sekali. Saya pengen mencari kuda yang berwarna hitam. Berwarna hitam? Ada hitam tuh belakang. Tuh, kudanya sebelah. Oh. Ekornya goyang-goyang. Tapi pak, saya pengennya yang kecil. Warna hitam tapi berbentuk kecil. Ada, sebelah sana ada kuda hitam kecil anaknya. Kuda anaknya warna hitam. Hah? Saya mau yang terbuat dari kayu. Dan untuk ini. Nih. Ya, nih. Saya membutuhkannya. Kuda catur. Kakak ada. Ya, gimana sih? Katanya semuanya ada. Di sini pasti penipuan nih. Toko serba ada kuda. Kuda ada kudanya. Mana dong? Wah, penipuan gak suka. Eh, matanya buka dong. Gak suka aku di sini. Penipuan. Semuanya penipuan. Lihat itu kan tipu. Kemarin gue beli HP di tipu. Temennya tuh. Cari kuda. Satu di sini. Pocoboy. Kuda dicuci kudanya. Sudah, Pocoboy. Sudah. Sudah ambil? Oh, diambil. Mesh, tolong ambilkan kuda yang punya Pocoboy. Siap. Gitu. Bagaimana nih kerjaan Pocoboy? Ya, baik-baik saja lah. Lumayan. Kalau di sini lancar. Semua kuda. Masuk sini kotor. Keluar. Bersih. Siap kuda masuk kotor. Keluar bersih. Betul. Jadi tidak salah. Makanya saya percaya. Iya. Saya percaya di sini. Cuma di sini tempat cuci kuda. Oh, tempat cuci kuda. Bukan cuci yang lain. Bukan. Waduh. Kudanya hilang. Kudanya hilang. Kudanya hilang. Kudanya hilang. Kan di sana. Musibah ini selalu terjadi pada saya. Kemarin kuda saya, saya titipin di. Apa namanya tempat cuci kuda di depan situ. Haloh. Hilang juga. Lalu. Iya pak. Maaf, namanya juga Musibah. Musibah namanya Baca Pemong. Aduh. Gimana sih saya gak mau tahu. Pokoknya. Aduh. Jangan sampai saya melakukan. Hal yang saya lakukan di salon itu kemarin. Aduh. Sebetulnya saya gak mau tapi saya terpaksa ngelakukannya. Ya. Saya mau diapain. Kita mau diapain. Bawa pistol lagi. Ya bawa pistol. Waduh. Baik. Ya. Gini deh. Gini deh. Pak. Kita jangan ditembak pak. Kita mohon maaf. Sebagai gantinya. Kita jangan ditembak. Tapi semua kuda yang ada di sini boleh bapak bawa pulang deh. Iya pak. Tapi jangan ditembak pak. Damai ini mau damai. Damai aja pak. Damai pak. Gue siapin dulu ya. Yaudah pokoknya. Jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Oh enggak pak. Ini kan musibah pak. Siapa yang mau kuda yang dititipin di sini hilang pak. Udah deh. Damai. Jangan. Aduh ini pistol masukin lagi aja. Saya takut mati. Tapi hadiahnya semua yang di sini. Kuda. Boleh pak cowboy bawa. Bawa kuda saya bawa. Iya pak. Tapi jangan. 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 Aduh main video saya takut sekali. Lo lagi disiapin sama asisten saya pak. Baik. Ya pak ya. Itu pistol gak usah dikeluarin lah. Kudanya nanti dikirim aja asistennya aja ke sini. Bos. Nah. Kudanya semua udah disiapin. Udah udah disiapin ya. Bau tuh bos. Tinggal dibawa aja ya. Iya pak. Baiklah kalau gitu. Saya siapkan dulu kendaraannya. Iya. Eh pak. Tapi ngomong-ngomong. Yang di salon seberang. Emang digimanain pak. Siapa yang bapak tembak. Saya gak ada yang saya tembak. Hah? Saya cuman bilang saya gak mau melakukan hal yang saya lakukan di salon itu kemarin. Waktu kuda hilang. Emang waktu itu bapak ngapain? Waktu kuda hilang. Saya melakukan hal itu adalah saya jalan kaki pulang. Itu hal yang paling menjebalkan untuk saya. Masa saya cowboy suruh jalan kaki pulang? Jadi pas kuda hilang disana gak ada yang ditembak? Gak ada yang ditembak. Orang pestolnya pestol anak saya.